Intro Hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam satu rumah panggung dari kayu milik alam Ruskudin, Kawasan Kemayoran RT 02, RW 02, Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim hangus terbakar rata dengan tanah Minggu, tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Dari informasi yang dihimpun bahwa rumah yang terbakar adalah rumah panggung milik alam Ruskudin dari kayu yang sudah tua sehingga api hanya dalam hitungan menit dengan cepat meluluh lantakan seluruh bangunan rata dengan tanah Meski damkar telah digerahkan namun masih tetap tidak terselamatkan dan sekitar 1 jam api sudah dijinakan Selain itu juga merusak rumah tetangganya yakni milik Syekh Ahmad sekitar 40% milik Zulfikar Syarifudin, Holidil, Anissa dan Fariza sekitar 35% di bagian atap dan dinding rumah Menurut Ketua RW 02, Fidraini mengatakan bahwa api berasal dari rumah milik almarhum Ruskudin Akamala yang kebetulan pada saat kejadian sedang kosong lalu anaknya bernama Deli Pulang dan melihat ada api dari atas rumah dan langsung berteriak meminta pertolongan karena rumah terbuat dari kayu dan pada penduduk api cepat membakarnya dan hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam satu rumah panggung dari kayu milik alam Ruskudin Kawasan Kemayoran RT 02, RW 02, Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim hamis terbakar rata dengan tanah Minggu, tanggal 27 Maret tahun 2022 sekitar pukul 19.30 Dari informasi yang dihimpun bahwa rumah yang terbakar adalah rumah panggung milik alam Ruskudin dari kayu yang sudah tua sehingga api hanya dalam hitungan menit dengan cepat meluluh lantakan seluruh bangunan rata dengan tanah Meski damkar telah dikerahkan namun masih tetap tidak terselamatkan dan sekitar 1 jam api sudah dijinakan Selain itu juga merusak rumah tetangganya yakni milik Sheikh Ahmad sekitar 40% milik Zulfikar Syarifudin, Holidil, Anissa dan Fariza sekitar 35% di bagian atap dan dinding rumah Menurut Ketua RW 02, Fideraini mengatakan bahwa api berasal dari rumah milik almarhum Ruskudin Akamala yang kebetulan pada saat kejadian sedang kosong Lalu anaknya bernama Deli Pulang dan melihat ada api dari atas rumah dan langsung berteriak meminta pertolongan karena rumah terbuat dari Jangan lupa komen, like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya